bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abilmaiwa channel jadi channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan tricks komputer jadi pada sesi kali ini teman-teman kembali lagi saya akan membagikan sebuah video tentang data penting guru honorer atau PNS yang perbaikannya hanya bisa dilakukan oleh admin dinas dan operator sekolah jadi disini akan ada tutorial yaitu data-data penting guru yang bisa diperbaiki oleh admin dinas dan data-data penting guru yang bisa diperbaiki oleh operator sekolah oke sebelum kita lanjut teman-teman silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat info terbaru di channel ini oke teman-teman kita lanjut ke data pertama atau data penting pertama yang perbaikannya dilakukan oleh admin dinas nah data pertama yang perbaikannya hanya bisa dilakukan oleh admin dinas adalah email nah jadi email ini adalah merupakan email yang sebelumnya sudah diverifikasi oleh operator sekolah di SP DataDik untuk keperluan login individu info GTK jadi itu kegunaan akun atau email yang telah diverifikasi di SP DataDik namun jika seandainya email ini tiba-tiba sudah tidak aktif lagi atau istilahnya sudah tidak bisa digunakan lagi untuk menerima pesan maka secara otomatis yang bisa melakukan pergantian email atau melakukan reset email adalah admin dinas seperti itu teman-teman ya meskipun sebenarnya beberapa tutorial sebelumnya menjelaskan ada beberapa trik-trik khusus untuk melakukan perubahan email yang sudah tidak aktif yang bisa dilakukan oleh operator sekolah namun sebenarnya itu menyalahi prosedur teman-teman ya jadi prosedur yang benar adalah ketika email atau akun mandiri guru honorer atau guru PNS itu sudah tidak aktif lagi maka yang bisa melakukan reset adalah operator dinas kabupaten atau kota seperti itu teman-teman jadi salah satu data penting guru yang hanya bisa dilakukan atau di reset oleh admin dinas adalah email mandiri guru honorer dan PNS kita lanjut teman-teman ya nah perlu teman-teman pahami bahwa email itu bisa digunakan untuk login SSO jadi sebelumnya operator pada saat melakukan verifikasi email atau akun individu setiap guru itu mereka itu login menggunakan login SSO atau SPEDA tadi nah mereka aktifasi setelah diaktifasi maka bisa digunakan namun jika seandainya sudah tidak bisa digunakan alias email yang sudah diverifikasikan oleh operator sekolah itu sudah tidak aktif maka yang bisa melakukan reset atau pergantian adalah admin dinas sehingga bisa digunakan kembali untuk login menggunakan SSO seperti itu teman-teman ya jadi salah satu data penting guru yang harus valid adalah email atau akun mandiri guru oke teman-teman kita lanjut nah ini dia data penting kedua dari guru honorer adalah status kepegawaian di video kemarin saya sudah sempat membahas ini tentang ya teman-teman ya saya sudah sempat membahas tentang status kepegawaian guru honorer jadi jika seandainya status kepegawaian guru honorer itu bermasalah atau salah input di dapodik yang mengakibatkan data yang ada di server dapodik server gtk atau dashboard gtk atau info gtk ternyata salah juga maka secara otomatis yang bisa melakukan perubahan status kepegawaian itu hanya admin dinas operator tidak bisa melakukan perubahan status kepegawaian misalkan guru honorer tersebut tidak memiliki SK bupati tidak memiliki SK yayasan tidak memiliki SK wali kota atau SK daerah maka status kepegawaiannya itu adalah guru honor sekolah namun jika ternyata di dapodik atau di info gtk tertulis honor daerah maka itu salah teman-teman dan yang melakukan perbaikan adalah admin dinas itu adalah data penting kedua yang harus teman-teman perhatikan bahwa admin dinas yang bisa melakukan reset atau perbaikan oke kita lanjut teman-teman ya nah kita cek dulu disini teman-teman bahwa di untuk status kepegawaian itu banyak sekali teman-teman ya namun disini saya fokuskan untuk guru honor sekolah kemudian honor daerah tingkat 2 kabupaten dan honor daerah tingkat 1 provinsi disini saya jelaskan sedikit bahwa guru honor sekolah itu berarti SK kepala sekolah sedangkan honor daerah tingkat kabupaten berarti SK kepala daerah sedangkan honor daerah tingkat 1 provinsi berarti SK gubernur itu perbedaannya teman-teman ya perbedaan terletak pada kepemilikan SK honor SK kepala daerah dan SK gubernur itu yang membedakan status kepegawaian guru honorer jadi teman-teman harus bisa memahami itu oke teman-teman ya kita lanjut ke data penting berikutnya nah disini data penting berikutnya itu adalah jenis PTK nah disitu jenis PTK teman-teman ya jadi perlu teman-teman pahami bahwa jenis PTK itu sangat penting juga teman-teman ya jadi jenis PTK itu ada guru mapel kalau di SD itu ada guru mata pelajaran kemudian ada guru kelas nah jika ijazah teman-teman itu adalah guru SD maka secara pendidikan guru sekolah dasar maka secara otomatis jenis PTK teman-teman itu adalah guru kelas dan jika misalnya jurusan yang teman-teman tempat di kuliah itu adalah pendidikan agama Islam maka jenis PTK teman-teman di aplikasi Dapudik dan Info GTK itu adalah guru mata pelajaran begitu pun penjas namun jika disini seandainya teman-teman memiliki ijazah PGSD nah ternyata jenis PTK teman-teman itu adalah guru mata pelajaran maka itu salah maka di Info GTK juga salah di Desbro GTK juga salah nah bagaimana cara memperbaikinya maka yang bisa memperbaiki kesalahan di jenis PTK itu adalah admin dinas saya ulangi ya yang bisa melakukan perbaikan di jenis PTK itu adalah operator kabupaten kota atau admin dinas jadi operator sekolah tidak bisa melakukan perbaikan teman-teman ya hanya bisa melakukan sinkronisasi ketika perbaikan sudah dilakukan oleh admin dinas jadi jenis PTK itu harus teman-teman betul-betul perhatikan daripada teman-teman capek lagi ke kabupaten ya disini kita coba perhatikan teman-teman ya dalam mengisi identitas individu PTK perlu diperhatikan dalam memilih jenis PTK di aplikasi Dapudi jadi jenis PTK harus diisi terutama untuk guru BK guru kelas hanya untuk SD, guru mata pelajaran adalah SD SMP guru BK hanya SMP, guru inklusi SD SMP yang ditunjuk sebagai penyelenggara inklusi jadi sebelum teman-teman operator melakukan pengimputan itu harus bisa dipahami dulu teman-teman ya jangan sampai jika sudah terkunci maka teman-teman untuk melakukan perbaikan jenis PTK itu harus menghadap ke admin kabupaten dinas sorry admin dinas kabupaten atau kota oke itu adalah data penting ketiga yang teman-teman guru honorer harus perhatikan kita lanjut teman-teman ya nah ini lagi yang keempat data penting keempat ya teman-teman ya yang sangat penting yang perubahannya atau perbaikannya hanya bisa dilakukan oleh admin dinas adalah nomor SK pengangkatan dan TMT SK pengangkatan meskipun sebenarnya operator bisa melakukan perbaikan di data rinci guru namun sebenarnya yang lebih prosedural yang bisa melakukan perbaikan nomor SK pengangkatan jika seandainya sebelumnya itu ada kesalahan pengimputan oleh operator maka yang bisa melakukan perbaikan adalah admin kabupaten kota itu nomor SK pengangkatan yaitu SK honor pertama dengan TMT SK pengangkatan honor pertama itu harus teman-teman betul-betul perhatikan ya harus betul-betul diperhatikan dan jika salah terpaksa teman-teman harus melakukan perbaikan lagi dengan cara menghadap di dinas pendidikan kita lanjut teman-teman ya nah disini kita masuk ke data penting guru honorer atau PNS yang bisa diperbaiki operator sekolah nah ini cenderung lebih simple teman-teman ya kenapa saya bilang simple? karena perbaikan datanya bisa dilakukan langsung oleh operator sekolah tanpa menghadap ke admin operator dinas kabupaten oke yang mana saja data-data penting guru honorer yang bisa diperbaiki operator sekolah kita lihat teman-teman ya kita cek satu persatu nah disini yang pertama adalah nama, tanggal lahir, dan nomor induk kependudukan jadi ini 3 dokumen penting, sorry 3 data penting dari guru honorer atau guru PNS yang sangat penting menurut saya itu adalah nama ya jika ada kesalahan nama, tanggal lahir, ataupun NIC atau nomor induk kependudukan maka operator sekolah bisa melakukan perbaikan melalui verbal PTK bagaimana caranya? teman-teman bisa melakukan verbal PTK dengan mengupload akte kelahiran atau KTP untuk melakukan proses perbaikan nama, tanggal lahir, dan nomor induk kependudukan jadi nama, tanggal lahir, nomor induk kependudukan, data penting guru honorer PNS yang bisa diperbaiki oleh operator sekolah melalui verbal NUPTK atau verbal PTK oke data penting kedua yang hanya bisa diperbaiki oleh operator sekolah kita lihat adalah nama ijasa terakhir ya ini juga teman-teman ya nama ijasa terakhir jadi misalnya teman-teman sudah S2 sebenarnya ya, teman-teman sudah S2 ternyata di info GTK atau di dasmur GTK itu ijasa teman-teman masih S1 maka secara otomatis itu terjadi kesalahan lagi teman-teman nah siapa yang bisa memperbaiki? maka cukup teman-teman guru honorer menghadap ke operator sekolah dengan memberikan lampiran ijasa terbaru teman-teman maka secepat kilat operator sekolah bisa melakukan perbaikan jadi untuk ijasa terakhir teman-teman jangan khawatir karena operator sekolah bisa menanggulangi begitu besar ijasa dari operator sekolah teman-teman ya oke kita lanjut lagi nah disini kecil ya teman-teman ya saya pindahkan foto sedikit oke supaya lebih fokus ya nah jadi disini yang beberapa data atau dokumen atau info dari guru honorer yang bisa dilakukan yang perbaikannya bisa dilakukan oleh operator sekolah itu mulai dari jurusan atau program studi S1 sekolah induk nama sekolah induk status validasi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kategori desa, kelurahan, dan tugas tambahan itu semuanya jam mengajar jam linier mengajar di sekolah non-induk itu semua teman-teman bisa di edit diperbaiki oleh operator sekolah seperti itu teman-teman ya oke nah ini yang terakhir teman-teman ya jadi kemudian data individu dari guru honorer atau data penting dari guru honorer dan PNS yang bisa diperbaiki yang datanya bisa langsung diperbaiki oleh operator sekolah tanpa menghadap ke admin dinas adalah ini data sertifikasi jadi untuk data sertifikasi teman-teman operator sekolah itu bisa langsung memperbaiki data sertifikasi guru-gurunya itu langsung masuk saja di aplikasi Dapodi kemudian login PTK kemudian masuk di data sertifikasi dan melakukan perbaikan-perbaikan yang dirasa perlu yang berkaitan dengan status sertifikasi atau data-data sertifikasi yang diperlukan di info GTK ataupun di dashboard GTK jadi untuk info-info sertifikasi itu perbaikannya bisa langsung dilakukan oleh operator sekolah seperti itu teman-teman ya jadi itulah beberapa informasi tutorial tentang data-data penting yang bisa diperbaiki oleh apa namanya ya guru honorer oleh admin dinas dan bisa juga diperbaiki oleh operator sekolah jadi dengan menonton video ini teman-teman guru bisa membedakan bahwa ketika ada kesalahan data di data info GTK teman-teman itu teman-teman bisa langsung mengambil langkah harus membawa kemana data ini diperbaiki apakah harus menghadap di admin dinas atau apakah langsung menghadap ke operator sekolah jadi teman-teman bisa membedakan data yang bisa diperbaiki di kabupaten kota atau data yang bisa diperbaiki langsung oleh rekan operator di sekolah oke teman-teman mungkin sesi pertemuan kita pada malam hari ini cukup sampai disini semoga bermanfaat dan jika ada kurangnya mohon dimaafkan saya minta agar teman-teman bisa apa namanya ya semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat beraktifitas dengan normal dan terhindar dari segala sesuatu yang membahayakan ya jadi oke teman-teman mungkin cukup sampai disini informasi tutorial saya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jika selanjutnya video ini bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Guru